Di saat Bapak Mama Tuhan bukan lagi diri kami dan kami, maklumilah bersabarlah dengan Bapak Bukit kami. Di saat Mama merupakan kuas sayuran di berni, di saat Bapak tidak lagi meningkat kami sepamu, ingatlah saat-saat kami mengajarimu menghidikmu untuk melakukan. Di saat Bapak Mama Tuhan memulai-ulai kutapan yang menghidikmu, bersabarlah dengan dengar, jangan memotong kutapan nyanyi, di saat kau kecil dulu, kami harus mengulang-ulang sebuah kutapan, hingga dirimu terpulang dalam hidup. Di saat Bapak Mama menghidikmu untuk memandikan kami, jangan menjawabkan memungkanku, ingatlah di masa kecil, bagaimana kami memujukmu untuk mandi. Di saat Bapak Mama kebingungan menghadapi alat-alat dan teknologi model, jalanan mengetahuan, lelukkan bagaimana kami ingin sabarnya menjauh, nampak, mengapa yang kau kakikan saat kau berhidik. Di saat Bapak Mama berlaku untuk berjalan. Menurutlah panggungan yang udah nampak untuk memakai. Seperti ketika kau, seperti ketika kami menadami berjalan. Di saat Bapak Mama berlaku dengan topik pembicaraan kita, berilai kau waktunya itu pembicaraan. Sebenarnya, topik pembicaraan tidak penting, asalkan kau berada di sisi kami. Kami sudah bahagia. Di saat kau melihat di topik pembicaraan, janganlah bersegih. Maknumi, dukunglah kami seperti di saat kau mulai belajar tentang kehidupan. Dulu kami, teman-teman, mengatapi jalan penyempat ini. Kami teman-teman, kini teman-teman kami biaya makhluk di Yudha. Biaya kami cinta kasih dan kesabarannya. Bapak Mama, kami akan beritanya dengan senyuman penuh syukur. Di jalan sejati ini, terpengaruh kasih kami, yang tak ada juga pada Tuhan. Doa Tuhan, karena selalu menaikkan kepada Tuhan. Bapak Ibu, dan Bapak Ibu, kalau saat ini, kami ingin membagi cerita tentang kabar kami yang senang, kabar kami yang sederhana satu gereja. Bapak Ibu, ya Ibu, seorang ibu. Yang masih mengakti, salah satunya, agar memperkenalkan om Loli. Ibu ini, pendidik, membesarkan empat anaknya, seorang ibu. dan Ibu itu, yang sangat maaf, dan setia pada Tuhan. Sehingga, segala kesulitan, dan tantangan, minta anak, dengan berharap, dan bersandar, kepada Tuhan. Dan kami, Bapak Ibu, dan Ibu itu, memberi, usahanya, satu progresif, dan satu lingkungan. Begitu,